Intro Renungan kita Pada hari kesusahanku, jiwaku lesu Mengerang dan enggan dihibur Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata Rohku mencari-cari Aku mencari Tuhan Di malam hari ketika aku merenung Aku menjebut namamu Engkau membuat mataku terbuka Engkau menuntunku seperti gembala Menggembalakan kawanan domba di padang rumput Dan Aku Menjadi tenang Saudara-saudara yang saya kasihi Saudara-saudara dalam kemanusiaan Saudara-saudara seiman Saudara-saudara lintas iman Dan lintas agama Serta saudara-saudara sebangsa Dan setanah air Becahan yang saya baca tadi Merupakan hasil refleksi Dari pemasmur Pada masa lalu Masmur Asaf Kumpulan pujian Asaf ini Juga berisi doa Dan Semacam pengakuan Kepada Tuhan Yang melindungi mereka Refleksi dari hasil perenungan Dan hasil perenungan Dari segala macam Bentuk Yang mereka dapatkan Dalam hidup Dan kehidupan mereka Kepedihan Kesusahan Letih Lesu Ketidakmampuan Serta Masih banyak hal yang lain Yang mereka alami Sehingga mereka ungkapkan Sebagai Ketidakberdayaan Ketidakkemampuan Ketidaksanggupan Dalam situasi seperti itu Saudaraku Mereka hanya bisa Mengungkapkan Apa-apa yang mereka alami Di dalam doa-doa Dalam puji-pujian Kelima yang cukup Lirik Pada hari Kesusahanku Aku mencari Tuhan Malam-malam Tanganku terulur Dan Menjadi Tidak 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 Menjadi Lesu Jiwaku Enggang Diburkan Tetapi Ketika Pemas Mengingat Tuhan Alahnya Dia katakan Aku Mata aku Terbuka Karena Tuhan Membuka Mataku Ketika Dia gelisah Dan tidak bisa Berkata Apa-apa Dia Mengingat Tuhan Semangat Itu Dimunculkan Semangat Baru Itu Muncul Dan Dia Mampu Berkata-kata Dia Menyadari Dalam Kelemahan Diri Sebagai Seseorang Yang Tidak Berdaya Bahkan Tanpa Tuntunan Ternyata Tuhan Menuntun Dia Bagaikan Seorang Gembala Mengembelakan Domba Tidak Lebih Dan Tidak Panjang Kata Pengalaman Pemas Itu Mungkin Saja Terjadi Dalam Hidup Dan Kehidupan Kita Pada Malam Hari Mungkin Satu Waktu Anda Dan Saya Merenungkan Tentang Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Lepas Dari Segala Kelebihan Lepas Dari Segala Kecukupan Lepas Dari Segala Hal Yang Kita Meliki Sering Seringkali Kita Juga Merasa Tak Berdaya Dan Kata-kata Dengan Bisikan Bisikan Hati Kita Ungkapkan Sejauh Mana Diriku Ini Bertahan Di Dalam Hidup Dan Kehidupan Di Dalam Keterbatasan Di Dalam Keadaan Yang Terjegit Bahkan Orang Yang Kuat Sekalipun Seringkali Merasa Lemah Dan Sampai Saya Sudaraku Mungkin Saja Kita Juga Pernah Berkata Seperti Pemasmur Pada Hari Kesusahanku Atau Saat-saat Ketika Kita Berdaya Ketika Kita Tidak Berdaya Dan Tidak Mampu Berbuat Banyak Terhadap Banyak Hal Yang Ada Di Sikir Kita Kita Tidak Bisa Mengatasinya Dengan Benda Kita Tidak Bisa Mengatasi Hiburan Hati Kegundahan Hati Kegimisan Hati Dengan Nyanyian Nyanyian Yang Kita Dengar Dengan Cerita Cerita Atau Tontonan Yang Kita Dapatkan Dengan Bacaan Yang Kita Baca Semuanya Mungkin Saja Menjadikan Persoalan Hidup Dan Kehidupan Menjadi Tidak Terurai Hidup Kadang Kita Merasa Di bawah Standar Kadang Kita Merasa Lemah Dan Terberdaya Di balik Senyum Kita Dan Tertawa Kita Di area Publik Kita Menyimpan Banyak Hal Yang Tidak Terurai Nah Dalam Keadaan Seperti Itulah Mungkin Saja Kita Bisa Belajar Apa Yang Mas Berungkapkan Tadi Kita Hanya Bisa Berseru Kepada Tuhan Tuhan Tolong Saya Tuhan Tuntun Saya Agar Semuanya Bisa Berlalu Bisa Saja Kita Berkata Seperti Pemakmur Pada Hari Kesusahanku Jiwaku Lesu Mengerang Dan Enggang Dihibur Aku Gelisah Sehingga Tidak Dapat Berkata Kata Namun Ketika Ruhku Mencari Cari Ketika Aku Mencari Tuhan Di Malam Hari Aku Merenung Dan Aku Menyebut Nama Tuhan Tuhan Membuka Mata Kita Dan Kita Merasakan Bahwa Tuhan Menuntun Kita Seperti Gembala Mengembelakan Konan Domba Di Padang Burun Dan Saat Itulah Kita Merasa Tenang Teduh Dan Terhibur Saya Percaya Bahwa Siapapun Bisa Merasakan Seperti Itu Saya Percaya Bahwa Anda Pun Sekarang Bisa Melakukan Seperti Itu Jika Kita Bisa Mengungkapkan Persoalan Hidup Dan Kehidupan Kepada Tuhan Ada Banyak Hal Yang Tidak Terusapkan Dalam Hati Kita Ada Banyak Rahasia Hidup Dan Kehidupan Yang Tidak Pernah Orang Tau Tapi Tuhan Tau Dan Dia Bisa Memuka Jalan Banyak Tuhan Sedara Sedara Kita Tidak Perlu Menanti Waktu Untuk Bercerita Kepada Tuhan Kita Tidak Perlu Menunda Waktu Saatnya Sekarang Saya Menyebut Nama Dia Di Dalam Bisikan Bisikan Nabi Sambil Berkata Aku Adalah Aku Baikan Domba Di Padang Rumput Yang Hijau Aku Minta Tuntunan Dari Tuhan Amin Sambil Mengalir Mengalir Dan Mengalir Mengalir Memenuhi Tuh Menon Melun Telefon seguinte Kepada Deng